Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Institut Oltid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mengupas terkait dengan pengaruh iman kepada qadar dan qadar terhadap akhlak kita sekali lagi pengaruh iman kepada takdir terhadap diri dan jiwa kita ini akan terwujud berupa ketenangan ketertanaman dan kenyamanan dan di satu sisi juga akan melahirkan rasa aman dan tenang bagi batin kita mengapa diantara hikmah pertama adalah kita akan memerangi keputus asaan ketahuilah berbagai macam perkara-perkara yang ada jadi di dalam hidup kita ini punya sunatullah punya sunatullah ibu misalnya kepingin ahli dalam sesuatu, maka dia butuh tahapan untuk kita pelajari mau lulus SD aja kita butuh 6 tahun dulu bu iya kan itu anak aja bu coba sekarang kalau ibu punya anak sekali dia belajar jalan lalu jatuh lalu ibu gak mau ajak dia belajar jalan lagi apa terjadi bu kita mungkin gak akan pernah bisa jalan ibu belajar motor gubrak nabrak masuk god lalu berhenti belajar waduh udah gak bisa deh gitu kan dapet temen juga ceritanya gitu itu ceritanya apa pokoknya kalau mau bisa naik motor paling tidak pernah jatuh bu paling tidak pernah jatuh pernah nabrak harus pernah ngerasain lecet anak kecil aja untuk belajar berjalan kalau kita putus asa bu dari anak itu misalnya jatuh tersungkur lalu kita biarkan dia dengan alasan kasihan aduh kasihan anak nanti jatuh ini lecet ini ibu kalau kasihannya seperti itu sampai tua anak gak akan bisa jalan dan itu justru bahaya bagi ibu bahayanya apa masa dari kecil kita akan terus bimbing dia dan tenten dia gitu kan sampai dia gak bisa jalan tapi kita tetap kita ngerti bahwa itu jalan yang harus dilalui oleh anak mungkin anak berhenti coba lihat kalau anak belajar nulis bu belajar nulis atau belajar apapun itu akan dia lalui masa itu itu sunatullah untuk kita bisa sesuatu nah ini udah ditakdirkan itu jalannya itu udah ketetapan Allah bahwa segala sesuatu itu punya proses untuk kita bisa makanya dengan itu apapun kita gak akan pernah bisa pendiri kita gak akan pernah putus asa ibu contoh aja kalau mau sukses di bisnismu ya Allah ibu tanyakan setiap yang sukses di bisnis yang sekarang kehidupannya mapan pasti pernah merasakan jatuh bangun ibu lalu pengen menikah bu pengen semua hidupnya seperti apa ibu bayangkan dulu selalu aman suami indah selalu berdua ini gak akan pernah dapat sunatullah hidup ini akan ada gelombang lalu gara-gara diomelin sekali sama suami sakit hatinya sampai sebertahun-tahun repot bu coba tanyain ada gak yang pernah segitu gak ada yang gak pernah diomelin sama suami gitu sulit kita dapetin bu suami ibu harapan suami itu sempurna sebagaimana dulu mungkin dia sayang di masa ibu muda manusia itu berubah ini udah takdirnya jadi kita jangan putus aja jangan sekali dimarin suami sakitnya masya Allah apalagi sama mertua ini sekarang gimana kan dimarin sama mertua bisanya cuma masak air doang gitu kan pengen menikah dapetnya semuanya indah lalu kepengen ibu menikah dapet suami udah mapan ini semua tidak semua bu bisa aja suami ibu mapan kaya, tampan, pintar belum tentu cocok dengan ibu ini kan banyak yang rebut bu itu semua nanti pelajaran ini apalagi nanti kalau musibah menimpa kita makanya kenapa di awal itu saya selalu ingatkan kepada ibu ibu bahwa di antara ciri kalau Allah tahu iman kita naik ujian itu akan datang bu kalau ibu hidupnya nyaman antang-antang aja itu tanda iman kita gak naik bu serius bu karena Nabi udah menakdirkan takdir hidup kita Nabi SAW bersabda man yuridillahu bi khairan yusipu minhu barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan pasti akan ditimpa ujian ingat nih bu baik-baik dan kalau ibu mau termasuk golongan yang dicintai oleh Allah ikuti takdirnya karena itu akan terjadi takdir Nabi SAW bersabda inna a'idham al-jazah ma'idham al-bala besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian wa inna Allah idha habbaqa mani bacarahum Allah kalau mencintai suatu kaum pasti di uji ketika Allah kasih ibu hidayah ibu mulai belajar Islam ketika ibu belajar Islam tahu hukum-hukumnya tahu ini yang halal tahu ini yang haram mulai disini terjadi goncangan apalagi maaf misalnya ibu selama ini kerja di bank udah levelnya manager coba apakah ibu akan tetap disana lalu ngasih tanda tangan pinjaman kredit lainnya yang ibu tahu itu riba subhanallah sementara nabi jelas kenapa dosa paling rendah dosa riba itu adalah berzina dengan ibu kandung paling rendah disini akan terjadi mulai kegoncangan karir yang udah ibu rintis bertahun-tahun mungkin udah 10 tahun ngelai rintis baru jadi kepala cabang gaji udah 10-15 juta belum fasilitasnya lalu akan memulai dari awal lagi itu ujian ketika kita pindah pun banyak terjadi juga kepada teman-teman yang pindah ngadapin ujian apalagi kalau ibu namanya hijrah ya Allah ketika ibu mau baik teman-teman mungkin mulai menjauh suami mungkin tidak setuju dengan kepilihan kita padahal kita mau jadi baik kok jadi baik semakin hidup ini terasa susah disini seringkali kadang-kadang timbul keputus asaan tetapi ketika ibu membaca nabi pun dan para sahabat makanya agar ibu nanti tidak putus asa coba sekarang buka dulu surat 2 ayat 2214 1 baca surat 2 214 coba dibaca ibu ingat baik-baikin ayat ini Allah tegaskan kepada kita amhasibtu antadakhulul jannah apakah kamu ngira kamu akan masuk sorga walamma ya'tikum matalul ladhi nakhalau min qablikum sebelum darah kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian masad humul baqsa mereka ditimpa kemelaratan wa dorra kesedingan wa zulzilu mereka digoncang dengan goncangan yang kuat sampai rasul berkata dan orang-orang beriman kapan datang pertolongan Allah kalau jawab apa ala inna nasrullahi qorri pertolongan Allah itu dekat ibu sekarang udah semangat belajar agama tinggal mau mempelajari al-quran udah usia belajarnya belajar hurufnya aja udah ribet belum gini belum ini ucap ini ini salah gitu yang benar ini benar ini salah nampak ngapal apal ini itu lupa apal ini itu lupa aduh sudah faktor gak usah dia ngapal-ngapal akhirnya ibu putus asa duluan bu kenapa ibu putus asa seperti itu karena ibu merasakan bahwa mengapal itu beban baca al-quran itu beban memperbaiki mahradijul huruf itu beban bukan ibadah itu masalahnya bu anda ibu menjadikan dia ibadah Allah tidak melihat ibu berapa banyak ayat yang ibu apal Allah melihat ibu usaha kita bu usaha kita yang Allah lihat jangan salahkan karena dulu kita jauh dari al-quran mulut ini udah kaku mungkin kalau nyanyi lebih lancar bu nyanyi dengerin bentar apal apal bentar denger lupa apal ini lupa apal ini lupa apakah ibu akan rela sampai usia dua apalnya just 30 bagian belakang doang bu sementara kita ragu sama janji Allah walaqat yasrna al-quran al-dikri falmin muddakir sungguh kami jadikan al-quran itu mudah bagi yang mau mengambil pelajaran Allah janjiin kadang-kadang kita lupa untuk bertanya kenapa sesulit ngapal bisa ajak karena karat dosa hati ini udah terlalu hitam bu makanya apa kalau ibu sulit ngapal langkah pertama banyak-banyak dulu istighfar bu agar karatnya ini ilang jangan ngeluhnya doang dan jangan jadikan itu beban bu ibu terbata baca baca al-quran Allah tetap nilai kok makanya nabi sallallahu 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 orang yang membaca al-quran dan dia mahir ngerti artinya makharidnya benar bacaannya benar dia bersama para nabi para malaikat dan orang yang baca al-quran dia terbata-bata susah payah membaca dia dapat dua pahala para ulama menjelaskan membaca al-quran dan pahala dia bersusah payah ibu dikasih dua pahala jangan putus asa ini belajar agama wajar aja namanya udah usia belajarnya coba dari kecil kita belajar kita jangan juga salahkan orang tua kita aduh orang tua saya dulu gak didik saya enggak jangan salah ibu dilahirin orang tua aja bersyukur sekarang tinggal kita mau ngisi apa sisa-sisa hidup kita ibu menyesal terus putus asa terus gak akan selesai urusannya ibu gak akan selesai semua kita punya salah orang tua mungkin karena tidak ngerti dia juga bisa menyalahkan orang tuanya karena dulu gak didiknya agama makanya dengan seorang mu'min dengan percaya kata dan kata Allah dia tidak akan pernah putus asa dia akan terus berusaha dan berusaha apapun jalannya karena ini udah takdir jalannya itu seperti itu takdir jalan itu seperti itu juga di satu sisi apa hikmah kita beriman kepada kita akan tabah akan lahir di dalam diri kita ini ketabahan kalau nabi itu berhenti dulu berdakwah bu ketika beliau itu misalnya mau dibunuh ketika beliau dicacimaki ketika beliau pernah diisolir bu ya Allah kalau ibu pernah dengar kata nabi itu diisolir subhanallah ujian beliau begitu berat di baikot makanan udah gak ada sampai mereka makan dadaunan beratnya ujiannya kalau ibu baca kisah bilal yang apa namanya diuji seperti itu ya Allah itu beliau itu diuji di pasir kalau daging ditaruh matang itu daging kita belum apa-apa ujiannya baru disuruh baca sekali dua kali salah udah pos pos ustaz ustaz biarin aja ini urusan saya sama Allah aja subhanallah kan itu orang beriman kepada takdir secara benar adalah orang yang memiliki jiwa yang kuat dan tabah serta jauh dari kegelisahan sementara orang yang tidak beriman kepada takdir akan selalu dilanda kecemasan semua cemas BBM naik takut punya anak banyak takut selalu cemas makanya lihat ucapannya apa aduh ngeluh aja bawaannya padahal apa lihat dia ngeluh ada orang yang bahagia ingat kita belajar dalam kaedah dalam kaedah hidup di setiap ada masalah selalu ada peluang bagi ibu hujan turun mungkin masalah karena ibu tidak bersegera datang ke kantor mungkin telat datang ketemu manjat tapi lihat ada orang lain yang ambil barokah dari hujan ya enggak bu yang jual payung jadi laris payungnya mungkin tukang es agar gerundal gitu kan yang apa jual kerupuk atau ini akan ada masalah tapi ada orang lain yang ambil barokahnya coba kalau enggak hujan kita enggak turun hujan kesal turun hujan kesal lalu mau apa enggak turun hujan nanya-nanya kapan hujan udah turun hujan ya banjir ya Allah mau apa lalu hidup ini maunya enak-enak aja kalau enak-enak jangan hidup ibu sekarang awalnya dulu pengen dapet jodoh gitu kan udah dapet jodoh menikah hamil lalu ibu ngeluh ya Allah bu kalau ibu ngeluh enggak mau punya anak mau ini lihat sekarang di negara-negara barat kemarin terakhir anak baca di Jepang Jepang itu diperkirakan dalam 20 tahun ke depan itu udah bertahap akan hilang penduduknya wanita-wanita pada enggak mau menikah enggak mau punya anak enggak mau sibuk menurut anak mengatakan terganggu karirnya enggak mau punya anak lalu kalau ibu-ibu enggak mau punya anak bagaimana kepengen lalu tetap berkarir kepengen tetap langsing kepengen tetap cantik nanti ibu tetap cantik di sorga bu udah tunggu aja disono di dunia berapa lama sih hidupnya ibu akan tetap cantik awet muda disana ibu disono enggak BAB enggak kentut enggak lainnya bu ibu tetap cantik di dunia di dunia mengharap gitu enggak bisa bu ini sunatullah makanya ibu kalau ibu sadar apa yang akan ibu dapatkan ketika ibu hamil lalu menyusui lalu mendidik anak bagaimana besarnya pahala akan ibu dapatkan disana itu menjadikan kita tabah itu sudah sunatullah ibu juga sudah disunatullahkan di rumah tabah sabar di rumah jangan putus asa oh suami enak ajak keluar kemana-mana kita enggak bisa keluar ya Allah bu maaf kalau ibu maaf kalau laki-laki maaf enggak ada yang berani perkuasa dia bu kalau wanita bisa masalah coba kalau keluar malam bu ibu jadi tabah apapun ujian ibu ini sudah takdir bu yang Allah sudah gariskan untuk wanita suami juga sudah digariskan takdirnya makanya seorang mu'min tidak akan putus asa apalagi nanti kalau berkeluarga bu Allah sudah janjiin kepada kita kalau kamu miskin Allah akan kayakan Allah akan berikan rezeki makanya jadi enggak takut nikah yang kebayang nikah kerja ini kerja itu nah dididik anak aduh bu orang muslim tidak berpikir seperti itu orang beriman tidak berpikir seperti itu mereka tahu ini sunatullah hidup sekarang ibu maaf misalnya menikah enggak mau hamil enggak mau punya anak oke di saat ibu masih gede masih kuat oke bisa tapi pertanyaannya nanti diusaha dua siapa yang ngerawat ibu di saat fisik kuat oke lah gitu kan ibu enggak mau apa-apa ibu mungkin enggak mau ngelahirin enggak mau rawat anak enggak mau susah rawat anak silahkan ibu mungkin ketemu anaknya rawat ini rawat ini silahkan ibu ibu enggak mau nanti setelah orang tua ibu meninggal dunia siapa yang kita harapin untuk merawat kita diusaha dua bu keluarga ibu teman ibu mungkin sama masalahnya mungkin masalahnya lebih berat dibanding kita siapa yang kita harapkan untuk merawat kita siapa yang kita harapkan untuk doain kita di alam kubur bu yang kita bisa harapkan hanya anak bu bukan orang lain itu yang menjadikan kita ibu tidak boleh putus asa beratnya ujian mungkin ketika ibu hamil tidur aja sakit gerak dikit sakit ini sakit belum nanti apa namanya harus menyusui mungkin kecantikan yang selama ini diinikan mulai berkuda mulai pudar perut yang dulu langsing mulai dawar-dawar dan lain-lain gitu kan bu mungkin bagi suami agak udah kurang menarik gitu kan itu sunatullah itu menjadikan kita itu tabah ini sunatullah hidup yang harus tetap kita jalanin kalau kita mau ada yang mendoakan kita kelahan kalau kita mau coba apa yang terjadi ketika anak-anak ibu kalau doain ibu sebenarnya Nabi S.A.S. bersabda inna rajula laturfaudara jatuh fil jannah seseorang itu akan diangkat derajatnya di sorga yakul kemudian dia bertanya ya Rabb anna lihada waih Tuhan ku dari mana aku mendapatkan ini yukol dikatakan kepadanya bisikfari waladikalaga karena anakmu memohonkan ampun untukmu ibu disuruh berjilbab tidak akan kesal yang lain kok bisa pamer kecantikan ini ibu tenang aja bu ibu akan lebih tinggi derajatnya di sorga itu akan menjadikan kita tabah apalagi nanti kalau ada masalah gak mau dikit-dikit bunuh diri emang dengan bunuh diri urusan selesai bu subhanallah ibu bunuh diri itu awal sengsara untuk selamanya sengsara-sengsaranya ibu di dunia paling 50-60 tahun gak mungkin gitu juga oh kita kecil ada orang tua lalu ibu bunuh diri ya Allah itu ciri-ciri orang gak punya iman makanya bunuh diri cinta ditolak pacarnya bunuh diri ya itu namanya cemen gimana mau menghadapi kehidupan yang lebih keras seperti itu kalau baru ngadepin gitu aja udah bunuh diri subhanallah itulah seorang muslim dengan tahu ini takdir ibu usaha mau sukses mau dapet apa namanya ijazah SD aja harus 6 tahun SMP nambah 3 tahun SMA 3 tahun 12 tahun harus sabar untuk dapet kertas dapet kertas doang biaya keluar biaya keluar ibu usaha pun tanpanting kita capek belajar mungkin kehilangan banyak waktu main-main tapi tetap aja sabar kenapa kenapa orang ingin itu coba lihat kata orang tua mungkin kita dulu cita-cita karena harus jalanin itu untuk bisa kerja mungkin akan berbeda kan antara orang kerja misalnya apa namanya lulusan SMP SMA atau dengan perguruan tinggi lihat aja bu bu kadang-kadang saya sering mikir seperti itu bu lihat aja dokter spesialis bu dengan dokter umum bu dokter spesialis udah belajar nambah lagi biaya lagi tapi dia sabar bu tapi lihat semua mereka tahu nanda tanganin aja udah nilainya ada makanya kenapa kadang-kadang dokter itu pelit ajak ngomong bu karena dia udah ukur semakin banyak pasien dia tahu itu uang semua makanya kalau di kepalanya uang bu repot juga gitu kan mereka sabar melakukan lalu kenapa kita tidak tabah dan sabar melakukan ketaatan bu ibu sekarang nih sabar makan dari tidak makan dari pagi sampai sore mungkin di rumah banyak makanan ibu sabar mutaat sama suami walaupun suami ngomel-ngomel karena kenapa sorga ibu itu ada di suami kita bu sabar walaupun suami ini mungkin dengar suami tertarik sama wanita lain lalu ibu udah mulai berkurang tariknya sabar aja sabar aja sabar ini sunatullah jadi makanya dengan mengerti sunatullah kehidupan ini apalagi yang ibu lihat tabah ketika ibu ngandung itu ibu luar biasa karena kalau melihat istri ya Allah tabahnya wanita itu luar biasa banyak sisi-sisi yang laki-laki pun gak mampu melakukannya laki-laki bu ibu masih bisa misalnya hidup sendirian tanpa suami laki-laki gak bisa bu makanya kalau misalnya ada yang ditakdirkan istrinya meninggal lalu suaminya penikah jangan salahin bu jangan udah macam-macam jangan-jangan laki-laki itu gak bisa bu beda tabahnya dengan wanita gitu Imam Ahmad ajak nih sore istrinya meninggal di kubur malamnya udah menikah bu malamnya itu menikah lalu Imam Ahmad bin Hambar lalu beliau ditanya kenapa engkau segera menikah padahal istri baru meninggal beliau jawab apa aku tidak mau lama-lama tidak di atas sunnah Nabi dia menikah kan sunnah Nabi jangan mengatakan enak banget dia itu tabah ibu sabar aja kehidupan ini seperti itu jadi sekali lagi seorang muslim dengan dia tahu bahwa ini adalah takdir dia akan tabah menghadapi ujian akan selalu berjalan seperti itu takdir lalu diantaranya seorang muslim juga akan kona'ah kona'ah ini artinya rido dengan pembagian Allah hari ini ibu dagang dapat rezeki segitu sabar kona'ah kita jangan sampai nanti kalau lagi banyak rezekinya Alhamdulillah beda hari untung berapa Alhamdulillah hari ini rezeki lancar pas dapat untung sedikit ditanya hari ini untuk apa ya Alhamdulillah cukup untuk hidup Subhanallah kita akan tetap berusaha kita akan kona'ah karena itu udah takdirnya hari ini mungkin kita dapat dunus segini coba kalau ibu itu setiap hari untungnya gede semua yakin ibu akan sombong bu ketemu apa teman lagi ngeluh pedagang sepi ibu akan Alhamdulillah kalau saya rezeki saya lancar nada ngomongnya lihat bangga bahwa dia itu punya keahlian punya skill untuk narik pelanggan tidak yakin lagi kalau itu karena pertolongan Allah makanya kenapa orang yang pakai pelet itu termasuk perbuatan dosa besar karena ketika dia melakukan itu dia minta pertolongan jin untuk melancarkan rezekinya dia tidak yakin lagi bahwa rezeki itu Allah yang menurunkan dan memberikan kepada kita dan membaginya wanita misalnya berusaha menggunakan pelet lain untuk tetap menarik suaminya dia tidak yakin bahwa yang bisa membuat hati suaminya tertarik sama dia itu juga Allah bu buktinya mana bu banyak orang suami istri cantik tetap aja cerai ada yang suaminya biasa biasa istrinya cantik tetap setia jadi dia akan dikona'ah dengan apa yang Allah bagikan kepadanya tidak sombong ini akan menjadikan hati kita tenang tidak berusaha melakukan berbagai macam cara sampai nyogok lainnya untuk bisa lulus ujian atau lainnya kibu akan dikona'ah karena itu dijelaskan seorang yang beriman kepada kadar Allah mengetahui bahwa dia tidak akan meninggal sebelum menerima juga sepenuh rezeki yang telah dituliskan untuknya apapun usaha ibu untuk melakukannya kalau bukan rezeki kita kita tidak akan pernah mendapatkannya dan apapun jalan kita menghalang rezeki orang lain kalau itu adalah rezekinya tetap dia akan mendapatkan rezeki itu semua dan kita tetap akan berusaha gak boleh kita males dengan alasan ini sudah ditakdirkan Allah enggak ketika kita usaha dapat segitu kita akan bersyukur karena kehidupan seorang muslim berada diantara dua sisi sungguh ajaib hidup seorang mu'min baginya itu adalah semuanya baik kalau dia mendapatkan kebahagiaan keberuntungan dia bersyukur itu lebih baik baginya kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar itu lebih baik makanya istri yang kona itu kebahagiaan tersendiri bagi suami dia dapat rezeki hari ini segini dia tidak akan terlalu menuntut apa namanya suaminya dengan berbagai macam-macam tuntutan yang menjadikan suaminya berbuat korupsi dan lainnya ya Allah karena kemarin lihat luar biasa kekayaan yang didapatkan mantan PM Malaysia istrinya istrinya itu deret tas-tasnya yang harganya itu sampai 800 sampai 900 juta belum jam-jam lain belum yang disita lagi uangnya dolar Allahuakbar makanya kenapa gara-gara istri gak konaan suami sering korupsi gara-gara pergaulan ketemu ini tasnya mahal-mahal gak tahu tas ibu berapa ya Allah ini tasnya ada yang 20 juta 50 juta 100 juta tasnya bu hanya untuk pamer-pamer doang ingat rezeki kita selalu cukup untuk kita hidup tetapi selalu tidak cukup untuk gaya hidup bener gak bu gaya hidup gak akan benar cukup setiap ibu punya gaya hidup apa selalu ada yang lebih tinggi gaya hidupnya itu menjadikan kita reto suami ibu hari ini berrezekinya segini reto secara bertahap mungkin ketika ibu menikah harus merintis dari awan kenapa sekarang banyak wanita-wanita sekarang semoga Allah berikan hidayah lebih pilih untuk kejar suami orang lain karena takut memerintis dengan suaminya padahal apa ketika ibu merintis dari awal dengan suami mungkin harus mulai dari ngontra itu akan menjadikan kita lebih konaan dan terus terang suami ibu juga akan lebih sayang dengan ibu karena ibu mau merintis dari awal dan sulit untuk melepasnya laki-laki itu punya karakteristik juga orang yang membantu dia dari awal sulit untuk dilupakan ibu masa sih kecuali kalau ada yang kecualian gitu kan makanya kalau berdoa itu jangan hanya suami itu didoain sukses dunia bu kalau sukses dunia aku suka mintanya tapi jarang barang-barang berdoa biar ibu nanti sama-sama lagi dengan suami di sorga jangan ibu bilang ya ustad sama diri dunia sama diri akhirat juga beda ya Allah nanti suami ibu itu di akhirat jauh lebih tampan bu itu gak akan tergoda lagi dengan wanita lain cuma minimal istri suami ibu itu dua minimal satu di dunia satu di akhirat kalau dia mati syahid bu maka dia akan dapatkan 72 istri dua dari dunia 70-nya bidadari ibu cemburu gak masuk sorga ini menjadikan kita sabar sehingga kita tidak usah minta-minta sama orang lain padahal dia udah punya makanya kenapa islam itu ngelarang kita bu suka minta-minta minta ditraktir suka minta oleh-oleh ini termasuk perbuatan haram bu antar ya kesini iya deh tapi tolong dong traktir ya Allah dia selalu ada pamrih kalau minta maunya ditraktir lah kalau gak ditraktir manyun temennya pulang kampung bukan didoain temennya biar datang selamat yang pertama diminta jangan lupa oleh-olehnya oleh-oleh aja diingat bukannya bukannya doain semoga temennya dalam perjalanan selamat sampai tujuan ketemu keluarga dia balik lagi pernah doain gitu gak temennya bu pulang kampung kenapa doain biar dapat bawa oleh-oleh lebih banyak subhan kita gak akan minta-minta bu dengan ibu konak arel kalau dikasih kita bersyukur kalau enggak itu bukan rezeki kita ini namanya konak ah bu ibu sampai rumah ketemu suami ibu udah pake baju berdandan rapi harum untuk nyambut suami eh ternyata suami gak puji kenapa suami ibu gak puji karena kalau ibu ada sesuatu mintanya baru rapi selamanya di rumah daster aja dipake coba ibu setiap hari rapi nyambut suami mungkin suami akan berbeda bahkan ditanya mau kemana karena biasanya kalau rapi-rapi kalau mau pergi aja belajarlah konak ini kalau ibu udah konak ya Allah itu rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang selalu bersyukur dengan apa yang dia dapatkan dia reda dengan apa yang udah ditakdirkan oleh Allah karena ketika dia reda dengan apa yang udah ditakdirkan oleh Allah itu rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang justru salah satu menjadikan orang itu stres karena gak reda dengan karunia Allah selalu minta nambah-nambah terus gak akan ada penaputus asanya ujung-ujungnya berujung kepada rakus lihat para pengusaha kalau udah rakus lihat karyawan kalau udah rakus itu awal dari musibah makanya dengan seorang dia konak akan muncul di dalam dirinya yang dia ambil hanya kemuliaan dia tidak akan bakir dia tidak akan kikir dia tidak akan takut untuk berbagi kenapa orang pelit bu kenapa orang pelit bu kenapa ibu pelit kalau ibu sekarang sulit berbagi kenapa bu coba saya ingin tahu alasan ibu ada orang minta atau sering minta sama ibu kenapa kita sulit memberinya coba ada yang tahu alasannya bu bu apa takut kekurangan takut miskin kenapa kita takut miskin kenapa bu karena ketidakyakinan kita sama janji Allah ibu saya yakin jauh lebih yakin janji suami dibanding janji Allah iya apa enggak bu mana lebih yakin janji suami apa janji Allah ingat bu diantara wujud syirik diantara bentuk syirik adalah kita jauh lebih yakin dengan apa yang ada di tangan kita dibanding apa yang ada di sisi Allah ibu sekarang punya rezeki seringkan kita yakin dengan apa yang ada di tangan kita dimana si Allah Allah udah bilang kepada kita apa saja yang kamu sadakohkan Allah ganti ibu percaya enggak bu ibu percaya enggak serius serius coba sekarang bulan ini tanya udah berapa yang kita sedekahkan coba kalau ada orang setiap hari minta sama ibu coba apa perasaan ibu hari pertama dia datang kucuk-kucuk datang Assalamualaikum minta sedekah ibu kasih enggak kasih itu hari pertama kan kucuk-kucuk besok datang Assalamualaikum minta sedekah apa perasaan ibu kasih lagi ya ada perasaan lain enggak kucuk-kucuk besok nih Assalamualaikum minta lagi apa perasaan ibu jujur gitu kan orang itu datang tiga kali minta kita udah kesal ibu ibu enggak sadar setiap hari minta sama Allah setiap hari berdoa sama Allah itulah manusia ibu manusia itu setiap hari diminta marah tetapi ketika Allah ibu tidak minta kepada Allah Allah murka justru padahal yang ibu kasih itu setiap hari berapa bu bu ketika dia datang minta ibu kasih berapa 100 ribu 100 ribu apa 2 ribu tergantung gitu kan andai kenapa kita marah kenapa kita kesal kalau orang setiap hari datang minta kepada kita kita marah karena itu tandanya kita itu enggak suka sadakot dia pari bu andai ibu udah punya jatah setiap hari taruh bilang sama mbaknya tuh mbak kalau ada yang minta kasih dari uang ini lalu tau-tau seminggu uang utuh apa perasaan ibu? ya mbak kok uangnya utuh enggak ada yang minta ya karena ibu udah siapin hati ibu untuk sadakot karena ibu udah siapin hati ibu untuk beraman bisa saja hari itu tercatat dalam takdir suami ibu akan terjadi kecelakaan tetapi gara-gara istrinya tiap hari sodakot Allah inderin suaminya dari kecelakaan mau pilih mana? ada orang minta tiap hari ibu ngomel aduh siap ibu kecelakaan kita kan enggak tahu takdir kita sementara aneh ibu udah jelaskan kepada kita apa? sodakot itu menghindarkan dari meninggal secara mendadak makanya ibu usahakan siapin sodakot di pari ibu ibu enggak akan marah oh paling ibu kasih dia berapa? si di pari paling kita kasih dua ribu, lima ribu sekarang ibu hitung lima ribu Kalaupun di pari kita kasih 50 ribu pari 150 Coba sekarang tanya Anak jajan berapa sehari? Bu, anak jajan berapa sehari? 50 ribu sehari bu Belum anak jajan sekolah Kita enteng ngeluarin untuk jajan anak sekolah Padahal apa? Selesai itu cuma jadi gitu-gitu doang kan bu? Mungkin dia beli yang macam-macam membuat dia mudarat Tapi ibu ngeluarin enteng Gampang di pari Padahal ibu tahu banget Sodakoh yang ibu keluarkan hari itu Ibu akan dapatkan di mana? Ibu pasti akan dapatkan pahalanya di akhirat Dan ingat ketika ibu sodakoh bu Ibu berikan kepada fakir miskin Ingat ketika ibu belikan dia 5 ribu atau 10 ribu Paling untuk sekali dia makan Selesai Yang ibu berikan dia itu untuk dunianya Sementara ibu akan dapatkan untuk akhirat ibu Makanya dalam bersodakoh Ingat baik-baik Kita itu jauh lebih butuh pahala sodakoh Dibanding kebutuhan dia terhadap apa yang kita berikan bu Karena kita mau berikan untuk dia dunia Sementara kita mengharapkan di akhirat kelam Makanya belajar di pari sodakoh bu Jangan nunggu sekali sebulan Dan jangan pernah suka sodakoh dari sisa-sisa bu Sisa uang belanja Nanti ibu termasuk sisa-sisa yang masuk sorga Karena untuk akhirat saja ibu sisa-sisa Baca Al-Quran sisa-sisa waktu Solat sisa-sisa waktu Sodakoh sisa-sisa Doanya pingin awal-awal masuk sorga Munik bin ajaib bu Apa yang kita sisakan untuk Allah Kalau kita sisa-sisa kita pun akan termasuk Belakang-belakangan masuk sorga Belajar ketika kita mendahulukan akhirat bu Ketika kita mendahulukan akhirat Ini juga wujud dari takdir bu Kepercayaan kita, keyakinan kita Ketika kita mendahulukan akhirat Allah pun akan mendahulukan kita Sekiranya lagi berbagi Suka memberi Ini akan menjadikan orang itu mulia Di sisi Allah dan manusia juga Walaupun sedikit Memang ketika kita suka memberi bu Akan banyak tantangan bu Akan banyak tantangan Bisa aja kita jatuh riak dan lainnya Dan di antara hekma selanjutnya Ketika kita beriman kepada Kita akan bersikap adil Baik pada saat senang maupun susah Di saat senang bu Kita tidak akan membanggakan Ini hasil usaha kita Kita tidak akan menjelekkan Menghina orang yang Lebih rendah dibanding kita Ketika kita susah Kita tidak akan terlalu mengeluh Aja setiap orang Ingat baik-baik Kaedahnya hidup yang perlu ibu ingat Nabi SAW bersabda dalam hadis lain Barang siapa yang ditimpa suatu masalah Suatu kesulitan Suatu kemelaratan Lalu dia mengadukannya kepada manusia Maka Allah biarkan dan tidak menolongnya Dan barang siapa yang ditimpa masalah Lalu dia mengadukannya kepada Allah Maka Allah akan tolong dia Disegerakan ditolong atau ditundan Jangan suka mengaduk sama manusia Nanti tulis update status Ya Allah lagi ada masalah Nulis dia status Suruh dunia tahu dia Kalau dia ada masalah Ya mungkin satu dua ada yang mendoakannya Mungkin ada yang mencibirnya Apapun masalah ibu itu Jangan di Ngadunya itu ke Facebook bu Aduin kepada Allah Apalagi ini bulan Ramadan Makanya di bulan Ramadan ini Selama 30 hari ini Ibu sekalian Ibu buat skala prioritas Doa apa yang ingin kita dikabulkan Setelah Ramadan Buat skala prioritas Di Ramadan itu kita punya Tiga waktu makbul berdoa Yang pertama itu di waktu sahur Yang kedua itu sepanjang siang Ketika kita berpuasa Dan yang keempat ketika kita mau berbuka Panjatkan Jangan bosan bu minta Jangan putus asa meminta Dan ingat baik-baik Jika ada sesuatu yang kita minta Dan Allah memberikan yang kita minta itu Kepada orang lain Itu menunjukkan pasti Allah Akan memberikan itu kepada kita Kalau kita sering memintanya Kalau Allah pernah memberikan kepada orang lain Ibu pengen misalnya apa Umrah Dan belum pernah berangkat umrah Minta sama Allah sekarang bu Mumpung Ramadan Terus meminta Jangan pernah putus asa Siapa tahu selesai Ramadan ditawarin Amatuan berangkat umrah Kalau ibu sekarang lagi banyak hutang Temui Cari teman yang banyak hutangnya juga Ibu doain dia Agar diaminkan oleh malaikat Karena kalau kita mendoakan saudara kita Maka diaminkan oleh malaikat Di saat kita senang Berkelimpah Berlimpah Kita tidak akan mengeluh Tidak kita tidak akan sompong Tetap mau berbagi dengan saudara kita yang kekurangan Di saat kita susah juga Kita tidak akan terlalu ngeluh Ini yang menjadikan kita bersikap Adil Ketika kita ditimpa Atau ketika kita Ikhlas Menerima Apa yang Allah takdirkan Apalagi di saat sakit Di saat sakit Jangan terlalu banyak ngeluh sakitnya bu Justru ketika ibu semakin ngeluh Semakin gede Banyak masalah sakitnya Makanya kenapa orang kanker bu Kalau kena kanker lebih cepat meninggal bu Kenapa Dia terlalu memikirkan kankernya bu Ketika ibu mikirkan Ibu akan stres Stres itu akan menjadikan antibody kita semakin lemah Apapun jalan kita obatin Kalau antibody kita lemah Lebih sering bermasalah Tetapi langkah Ketika ada masalah Apapun masalah yang ibu hadapi Langkah pertama Ingat Ini masalah ini Sudah dicatat bagi kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Masalah apapun Ibu kembali baca surat 57 ayat 22-23 Coba buka kembali Surat 57 Ayat 22 dan 23 Coba dibaca Jalanjutnya 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 jadi tolong anda sering ingatkan kalau ibu pelajari di bab takdir baca berulang-ulang ayat ini Allah jelaskan kepada kita apapun musibah yang menimpa di bumi apapun bentuknya di bumi kekeringan gunung meletus banjir dan apapun yang menimpa pada dirimu sendiri sakit anak meninggal dunia suami meninggal dunia mertua yang cerewet suami mungkin yang selingkuh atau lainnya Allah jelaskan itu semua sudah kami catat di lawan mafuz yang dibikin itu mudah bagi Allah kenapa diperlakukan agar kamu itu tidak terlalu bersedih dengan karunia yang tidak kamu dapatkan ibu mungkin tidak dapat suami yang kaya raya aku dulu bercita-cita pengen dapat suami yang sudah mapan rumah punya sendiri mobil sudah ada gaji gede aduh kalau ibu cari yang gitu harus siap-siap untuk bersaing kalau kita tidak dapat seperti itu agar kita jangan putus asa agar kamu itu juga tidak bangga dengan karunia yang Allah berikan kepadamu mungkin ibu dapat rezeki lebih usahanya lebih mapan suaminya lebih sukses jangan sombong Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri Allah tidak senang seperti itu ini sudah takdirnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah ibu dapat mana dapat ini mana itu semuanya sudah ada di dalam takdir kita karena itu orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan menerima sesuatu yang mengembirakan dan menyenangkan dengan sikap menerima sekaligus bersyukur kepada Allah dan ia menjadikannya sebagai sarana untuk berbagai kebaikan atau urusan akhiratnya dan dunia maka dengan hal tersebut ia justru mendapatkan kebaikan berbagai kebaikan dan keberkahan yang semakin melipat gandakan kegembiraannya tidak akan adil ketika ada masalah karena itu Umar bin Abdul Aziz berkata aku memasuki waktu pagi sedangkan kebahagiaan dan kebusaan menjadi dua kendaraan di depan pintuku aku tidak peduli yang mana diantara keduanya yang akan aku tunggang karena ini ini sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara hikmah besar keimanan kita kepada takdir terhadap jiwa kita adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwaku ketika kita ditimpa musibah mendapatkan masalah kalau kita mengerti akan selalu kita ingat hadis Nabi yang Nabi sabdakan apa besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian bahkan kalau musibah itu menimpa anak istri hartanya maka dia juga akan ingat hadis Nabi s.a.w. bersabda ujian itu akan terus menimpa seorang hamba pada diri harta dan anaknya sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa bahkan Nabi bisa dapat sadarkan juga tidaklah seorang musib menimpa kesedihan kemelaratan gudah gulana sakit dan lainnya sampai duri yang menusuk kakinya maka itu semua akan menghapus dosa dosa sebagian dari dosa dosa subhanallah siapa di antara kita tidak ingin dihapus dosanya itu cara Allah untuk menghapus dosa kita itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita bahkan Nabi s.a.w. bercanda inna rajula laikunilahu andallahil manzilah sumber seorang itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah falam yabluguh habi amal amal sehari-harinya itu tidak mampu menaikkan dia ke derajat itu maka Allah terus memujinya hatta yubal liru'iya sampai Allah sampaikan kepada derajat tersebut jadi disini keadaan ini harus kita ngerti ketika kita menghadapi hujanin kita akan tenang ini udah ditakdirkan udah ada dalam sunat garis kehidupan kita dan kita mau lari kemana aja pasti kita akan mendapatkannya ibu mau lari kemana aja karena ini udah ditakdirkan nah dengan menerima seperti ini maka itu akan menjadikan kebahagiaan dan keteteraman jiwa kita makanya ada salah-seorang salah berkata aku kalau doaku dikabulkan bahagiaku sekali ibu kalau doanya dikabulin bahagianya berapa kali ibu ibu berapa kali bahagianya misalnya ibu sangat bahagia dan dia melanjutkan tapi kalau doaku tidak dikabulkan bahagia aku 10 kali siapa ibu lebih bahagia mana doanya dikabulin apa enggak ibu ibu doanya bagaimana dikabulin apa enggak masih bakal lebih bahagia ketika dia dikabulin tapi dia berkata apa kalau doaku tidak dikabulkan aku bahagia 10 kali dan ada yang bertanya kenapa apa jawabannya kalau doaku dikabulkan itu adalah keinginanku dan permintaanku yang permintaanku atau keinginanku ini belum tentu baik untukku tetapi ketiga doaku tidak dikabulkan itu adalah kehendak Allah dan kehendak Allah itu selalu lebih baik bagiku keimanan yang kokohku terhadap takdir Allah karena keedah seorang muslim adalah keimanan kita kepada takdir apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah terbaik bagi kita terbaik bagi kita ibu hari ini hadir dimudahkan untuk ilmu ini terbaik mungkin kemarin enggak bisa hadir mungkin ibu dikasih saryawan itu terbaik bagi ibu agar enggak banyaknya rocos ibu dikasih suami yang biasa biasa itu terbaik bagi ibu jangan dengannya apa coba kalau suami rata-rata pejabat yakin belum tentu sempat untuk ilmu mungkin ibu akan kumpul di sini bawa macam-macam kumpul sini saling pamer itu yang enak rasain ketika ngisi misalnya di wilayah Kemang dan sekitarnya ujungnya itu pamer-pameran ada yang khusus kumpul itu klubnya itu berlian beli-berlian kalau udah berpakaian ya Allah maaf ibu masih rapi-rapi pakaiannya kan bu ngisi di tempat kucuk-kucuk datang pojok ngerokok semua jilbab dilepas udah makan puas bu mulai ta'lim kucuk-kucuk semua pakai muter-muter jilbab ya kan semua jilbab muter gaya ini gaya itu selesai ta'lim bu bu buka lagi datang-datang ada yang pakai celana pendek ada pakai inilah aduh masya Allah Allah kasih ibu hidayah seperti itu ini rezeki ada yang anak pernah ngisi ramadhan lagi kemarin disuruh ngisi lagi anak tanya kemarin gak gayanya anak tanya kok ustaz inget ke tempat anak kemarin anak ngisi anak udah tebak ini ngundang anak ini rumah ngundang anak 300 anak bertanya ini anak nanti sholat dimana kalau maghrib gak bisa jawab anak suruh bu tolong tanyain ini anak nanti mau sholat dimana akhirnya azan maghrib setelah ini ngisi tawsi azan maghrib yang prediksi kejadian anak-anak kan bingung mau sholat dimana dan yang paling membuat anak sesak dadar bu anak lihat di pojok ada organ ini mau ngapain misal si azan azan maghrib bu yang lain buka yang itu mulai dangdutan bu ya Allah sampai yang undang itu kita gak nyangka kejadian dangdutan ini anak-anak sholat akhirnya kan suruh yang laki-laki udah cari masjid dulu anak-anak sholat nyanyi aja terus bu karena sampai lu sedada ya Allah ibu yang hidup di tahun 70 ke atas kalau penyanyinya pasti ibu kenal karena beliau ada juga nyanyi lagi mana cuma mikir ya Allah semoga Allah kasih hidayah ini Ramadan loh ada sebagian TV sedasyon yang liput kita sholat anak-anak sholat ini mulai dangdutan sampai terus berjalan gak tahu sholat apa enggak anak-anak pikirin terus udah tahu mereka sholat apa enggak dahulu kemarin diundang lagi ke sana anak-anak bilang kemarin gak gayanya kalau kemarin angkat tangan gak mau enggak mereka udah pada taubat ayo coba gimana tumben seumur hidup ngisih tausia Ramadan bu 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 itu selesai itu dangdutan bu kita mau pamit langsung gak enak sama Tuhan rumah itulah namanya hidayah bu namanya hidayah ini terbaik bagi kita bu ibu mungkin dengan tinggal di rumah sederhana jauh lebih bersyukur bu ketika ibu lihat tetangga sebelah makan aja belum tentu ada ya kan sementara ibu harus makannya mungkin mewah-mewah ya Allah kenapa ibu mungkin makan sekali di mall atau apa gesek bisa 200-300 ribu habis ibu ketemu sama orang lain kita ketemu dengan jama-jama ya Allah beras pun 200 ribu cukup untuk sebulan makan hari ini gak tahu anak ketemu dengan anak-anak hafal Quran kita bantu biayanya untuk mereka makan gratis tempat mereka hafal Al-Quran dia pari apa lauknya rata-rata timpe lalu sayurnya kangkung hampir rutin tiap hari gitu mereka tetap hafal Quran keluar mereka rata hafal 20-30 jus kita makan enak-enak itu ngapal dikit udah pusing kenapa kita lebih banyak bersyukur itu menjadikan kita tentram hidup ini bukan untuk sekedar makan minum bukan untuk sekedar makan itu menjadikan makanya kalau ibu mau bahagia hidup kalau ibu mau tentram hidup kuatkan iman kepada takdir kuatkan iman kalau ibu iman kepada takdirnya kuat gak akan suka ngeluh ibu tidak akan pernah takut untuk berbagi sama orang lain ibu tidak akan pernah takut kalau suami ibu akan direbut orang lain gak akan takut ibu tidak akan pernah takut punya anak banyak ibu tidak akan takut untuk merawat orang tua ibu tidak akan takut untuk senang berbagi dengan orang lain karena ini takdirnya sampai ibn Nuka berkata orang yang suka memberi berbagi kepada orang lain Allah akan kasih dia kebahagiaan yang tidak akan dirasakan kejuali orang suka berbagi coba sekarang di saat seperti ini ibu datang ke rumah yang belum tentu kadang-kadang mereka itu untuk sahur aja belum tentu ada atau buka untuk ada ibu sekali-kali belajar kalau ibu ketemu tukang gorengan atau ketemu tukang nasi yang malam-malam keliling lebih 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 uangnya lihat kebahagiaan mereka ibu ibu juga kalau beli sama tukang sayur jangan terlalu banyak nawar yang enak ibu kalau pakai jilba besar bu pakai jilba besar nawar cekik ya Allah bu kenapa ibu tidak kasih dia apresiasi dia dia mau berusaha mau dorong dari sini-sini untuk anak istrinya ibu belanja di mal gak pernah nawar pernah nawar gak bu ambil enten ambil gitu-gitu gampang aja lihat harga tarik lihat harga tarik lihat harga tarik nama tukang sayur bu subhanallah bang tuh ibu-ibu segini ya bang tambah dikit ya bu wah abang pelit banget udah dikasih nyomot lagi sendiri gitu tarik astagfirullahaladzim makanya itu sekali lagi ibu sakit alhamdulillah ibu dikasih untuk istirahat kali terlalu banyak jalan maka dikasih sakit dulu ibu akan dimatin ya alhamdulillah ini sakit coba kalau sehat-sehat terus bu ngelayap kemari ibu sakit mata ya alhamdulillah sakit mata kenapa diplototin hape terus al-quran jangan diplototin gitu kan lihat al-quran bentar udah ngantuk gitu kan hape plototin lama semua akhirnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita kita akan selalu nyaman dan bahagia ibu dapat anak ibu nakal itu tambahan pahala bagi ibu agar ibu bisa bersabar tau-tau ibu dapatin kabar suami selingkuh jangan marah dulu tenangin diri dulu pertama terima ini takdir dari Allah jangan malah langsung ini langsung ini marah kalau gak bunuh diri waduh lebih ini lagi sabar dulu terima dulu itu takdir dulu dari Allah lalu baru koreksi diri kenapa kenapa suami seperti ini sehingga ibu bisa tenang karena ini takdir itu gak ada mungkin dengan seperti itu suami ibu akan jadi lebih sayang karena selama ini ibu terlalu sibuk dengan HP dan keluar-keluar terus suami pulang gak ada ditanya ya pak mau minum apa ambil pegang HP asik aja HP sendiri sama juga suami ibu mungkin gitu itu semua terjadi udah ditakdirkan oleh Allah ketika itu ada itu menjadikan kita nyaman dan tenang menerima ibu keluar kubrak ditabrak coba ketika tukang bajet tabrak mobil ibu apa reaksi ibu pertama bu bu apa reaksinya ha rata-rata buka pintu ngomelin tukang bajet bapak taruh matanya dimana emang mata pernah pindah tempat bu mata tetap disona tempatnya ya Allah ibu akan marahin dia bu belum tentu kadang-kadang dia yang salah apalagi ibu-ibu ibu ditabrak jangan salah yang nabrak dulu bu kenapa dia bilang gini hampir rata-rata ibu-ibu kalau pakai motor sennya ke kanan dia ke kiri itu gak salahnya bu ya Allah bu kebanyakan kasusnya kejadian kadang-kadang gitu bu sennya terus aja nyala gitu kan coba aja bu perhatiin ibu-ibu seringkali kejadiannya gitu jangan marah dulu tanyain dulu dia lagi pusing lagi dikejar udang terima dulu terima dulu takdir karena bagaimanapun ibu jaga rawat mobil sebaik-baiknya oh ibu parkir aja bisa ketabrak apalagi ini kalau takut ditabrak takut keluar banyak duit karena-kara ditabrak mobil biayanya gede jangan punya mobil itu doang kan nambah stres doang ya kan udah pakai motor aja motor juga bisa kan pabrak juga gitu kan semua itu ketika kita reldo itu semua udah ditakdirkan oleh Allah subhanahu itu menjadikan hati kita itu tenang hati kita itu nyaman ibu mau kabur kemana aja pokoknya kalau udah takdir Allah pasti akan kena mau pindah ke luar negeri mau kemana tetap aja takdir kita itu gak akan berubah sebagaimana yang Allah subhanahu ta'udah tetapkan bagi kita kita buka di halaman 133 ini beberapa syubhat terkait dengan takdir halaman 133 diantara beberapa masalah yang perlu kita tanyakan agar kita nanti tidak keliru di dalam memahami takdir berarti kita nanti lama-lama kalau kita belajar di bab takdir sering pertanyaan yang muncul kalau gitu kita pasrah aja apalagi nanti kalau ibu membaca nih penghuni sorga namanya udah ada semua bu penghuni neraka juga namanya udah ada siapa yang masuk sorga siapa neraka udah ada semua namanya makanya ketika dengar seperti itu sahabat pun bertanya ya Rasulullah ya Rasulullah kalau gitu kita pasrah aja lelaki yang jawab apa lelaki yang jawab wakullun muyasarun lima khulikalahu setiap orang itu dimudahkan termasuk golongan termasuk golongan mana dia kalau dia penghuni sorga maka Allah mudahkan dia melakukan kebaikan kalau dia penghuni neraka sulit bu makanya nanti kalau ada orang ibu ajak kebaikan sulit banget bu diajak taklim gak mau tapi kalau diajak ke mal Masya Allah semeringah semangat bu apalagi mau ditraktir bu pasti ajak taklim bu sebentar duduk di belakang ngantuk kayaknya gak bahagia banget kalau taklim bu ibu jangan heran bu ada orang sodako pelit banget bu tapi kalau beli macam-macam gampang keluar ibu jangan heran bisa aja takdirnya termasuk menghuni neraka bu makanya ibu bersyukurlah kalau Allah mudahin ibu ikut taklim nih tanda Allah sayang sama kita bu pertama Allah pilihin teman-teman yang baik-baik yang kalau ibu lihat dia ibu ingat akhirat makanya kita sangat dianjurkan cari teman kalau ibu lihat dia itu ingat akhirat bu orangnya baik rajin sholat sering ajak taklim tapi kalau yang ibu lihat dia selalu pamerin ibu tasnya bagus sering ajak ke mall sering ini lebih baik indahin dia karena kalau di akhirat akan jadi musuh besar bagi ibu di akhirat makanya kalau diingetin teman taklim jangan gerundel taklim terus taklim terus bersyukurlah ibu punya teman seperti itu ingat kalau kita penghuni sorga dimudahi melakukan kebaikan bu ada orang sorat sebentar aja ya Allah udah bosan bu maunya kalau bisa sorat itu sebentar ada orang senang sorat maunya sorat lama bahagia kalau sorat ada orang kalau baca Al-Quran lama betah baca Al-Quran ada orang ya Allah bu ibu aja nih hati-hati juga kalau ibu update yang lain itu lama betah buka ini buka ini betah update status terus buka Facebook ini betah sering buka-buka tapi buka Al-Quran jarang hati-hati bu Al-Quran selalu lewat bawaannya setiap lihat Al-Quran apa aplikasinya dilewatin dan sengaja disembunyiin belakang-belakang agar gak kelihatan bu makanya jadiin aplikasi Al-Quran itu paling depan bu kalau ibu jarang baca Al-Quran pelototin aplikasinya bu lihat aja tuh aplikasinya kalau gak ibu bisa dengar kalau gak walau alam dia ibu mungkin termasuk golongan yang satu lagi hati-hati ibu bersyukurlah nah disini makanya iman kepada qadak dan qadar Allah kalau kita bertanya apakah iman kepada qadak dan qadar itu menafikan kehendak makhluk kehendak hamba di dalam berbagai perbuatan yang dapat dipilihnya enggak bu sekali lagi kita sebagai seorang hamba seorang muslim terkait dengan qadak dan qadar ini tidak menafikan bahwa kita itu memiliki kehendak dan memiliki kuasa atas perbuatan-perbuatan yang kita pilih karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka barang siapa yang menghendaki nisaiya menempuh jalan kembali kepada Rabnya dan Allah dalam perkara misalnya hubungan suami istri kita mengatakan maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagi dari mana saja kamu kehendaki yang terkait dengan ayat terkait dengan istri Allah juga firmankan Allah tidak membabini seorang melainkan sesuai dengan kandaknya atau kesanggupannya Allah juga berfirman bersagalah engkau kepada ampunan Rabmu Allah juga berfirman dan barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir disini faktanya apa jadi kita itu dibalik apa yang udah ditakdirkan oleh Allah juga ada kehendak dan pilihan kita contoh yang paling gampang dokter udah bilang sama ibu ibu kalau mau langsing jangan sering ngemil jangan suka makanan dijaga jangan terlalu banyak gorengan ibu ingat dong lalu ternyata apa gak mempan nasihat itu sama ibu lalu kepingin langsing gak bisa bu itu pilihan ibu jangan bilang nanti oh ustaz kalau saya langsing mah langsing aja kalau ditakdirin langsing ya langsing memang gitu bu yang paling gampang contohnya adalah mencuri bu korupsi semua tahu kalau korupsi mencuri itu hukumnya haram semua tahu bu tapi kenapa dia lakukan lalu kita bilang itu takdir enggak terjadinya mencuri itu takdir sudah ditetapkan Allah tetapi melakukan perbuatan mencuri adalah pilihan kita makanya kita enggak boleh beralasan lalu berkata ah saya sudah ditakdirkan mencuri ah saya sudah ditakdirkan misalnya jadi perampok ah saya sudah ditakdirkan jadi pezina enggak enggak bisa makanya Allah jelaskan ini ada dalam doa kita keburukan itu enggak boleh disandarkan kepada Allah apapun sudah keburukan disandarkan kepada kita oh kita yang memilihnya ibu sudah diberitahu kalau pengen sehat rajin olahraga ibu males olahraga iya kan ibu sekarang diberitahu misalnya kalau pengen lebih gede pahalanya di bulan Ramadan silakan mencontoh nabi di dalam apa yang nabi lakukan terutama di saat berbuka puasa kita berbuka puasa itu ada sunnahnya satu dianjurkan bersegera berbuka puasa tapi orang Indonesia enggak disuruh segera sudah segera berbuka puasa ya kan ditunggu memang nabi sallallahu bersabda manusia itu senantiasa berada di atas apa kebaikan selama di penyegerakan berbuka puasa tapi lihat orang Indonesia nabi sabdakan kenapa selama dia tidak menunggu bintang terbit untuk berbuka puasa jadi nanti kalau ibu ketemu teman siapapun kalau enggak mau pas azan maghrib berbuka puasa pastikan dia ikut syiah karena orang syiah itu baru akan membuka itu kalau matahari itu bintang udah terbit bintang terbit itu dekat isya lalu lihat nabi kalau kita mau dekat pahala karena kenapa salah satu diantara yang menjadikan ibadah kita lebih sesuai dengan sunnah nabi lebih besar pahalanya adalah seberapa sesuai ibadah itu dengan apa yang disunnahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang lihat berbuka riwat anas bin malik apa kata anas bin malik kanan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuttiru alai rutabat qobla insalli nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa ingat biasa berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum sholat bilangnya beberapa kurma basah tidak ada riwayat nyebut ganjil enggak ada riwayat nyebut ganjil yang ada riwayat ganjilnya itu nabi makan kurma ganjil sebelum berangkat sholat lalu setiap pagi makan kurma ajwa itu tujuh butir setiap pagi kalau kita makan tujuh butir terhindar dari sihir berbuka dengan kurma basah kalau tidak kurma basah dengan kurma kering kalau enggak ada dengan seteguk air ingat nabi itu berbuka puasa sebelas kali bu tetap anas bin malik mengatakan biasanya nabi berbuka dengan kurma basah kurma kering macamnya enggak ada riwayat nabi itu berbuka dengan kolak gorengan hes buah lontong plus sayurnya akhirnya kurma kurang menarik kurang menarik bagi kita kurma lewat kurma kalau disuruh mana beli kurma atau beli lontong lebih beli mana kok lebih beli beli lontong apalagi kurma mahal gitu kan subhanallah kenapa ibu tidak mau mencontoh nabi bu dan ingat itu selalu beli itu berbuka sebelum sholat beli berbuka kemudian sholat tidak ada riwayat beli makan dulu kita kalau enggak kenyang enggak pindah tempat lihat contoh ini ibu sudah tahu contoh dari nabi ibu pilih itu pilihan ibu mau contoh nabi apa enggak walaupun kita tidak berdosa contoh lagi mungkin ibu dapatkan penjelasan nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai sisa malamnya dicatat baginya pahala sholat malam ibu sudah dengar hadis jadi disini sunnahnya adalah kalau sholat tarawih sholat sama imam sampai selesai jangan pilih witir di rumah kalau ibu pilih witir di rumah sisa malamnya tidak dicatat pahala sholat malam oh gitu lalu ibu nekat pilih witir di rumah ya silahkan itu menunjukkan pilihan kita jadi dibalik takdir yang Allah sudah tegaskan kepada kita itu ada kehendak dan kemampuan kita makanya gara-gara takdir ini terbagilah kelompok sesat diantaranya kodariah dan jabariah yang satu berkeyakinan bahwa semua itu adalah makhluk tidak punya kehendak sama sekali yang satu kebalikannya itu semua kehendak apa ini kan kepada dipaksa bahwa itu adalah takdir yang sudah dipaksa untuk kita lalu mereka mau jadi pencuri jadi ini itu ditakdirkan dengan alasan selalu takdir kan itu Allah berfirman yang menjelaskan bahwa kita itu punya kehendak di dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29 liman sya'aminkum an yistaqim wa matasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin bagi siapa diantaramu yang menempuh jalan yang lurus engkau tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikandaki Allah rab semesta'alam dan itu saya nasihat sadir berkata jika seorang hamba solat berpuasa beramal kebaikan atau melakukan maksiat maka dialah yang melakukan amal yang soleh dan amal yang buruk itu itu pilihan kita sekarang contoh ibu diundang sama teman ada dua undangan satu ngundang taklim satu ngundang jalan-jalan ngajak jalan-jalan biasanya ibu pilih yang mana ibu biasanya pilih yang mana jalan-jalan ibu jalan-jalan apa taklim taklim dulu baru jalan-jalan ibu memilih diantara dua pilihan itu pilihan ibu tapi terjadinya pilihan itu itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah tapi intinya kita punya kehendak contoh yang paling gampang ketika ibu sudah tahu kriteria memilih calon yang paling dahulukan apa apa yang paling dahulukan serius agamanya ibu ketika dahulukan pilih agamanya datanglah ke rumah ibu satu ibu kenal ini anak kapal Quran tapi dia cuma ngajar doang ibu tahu itu ngajar itu berapa gajinya kucuk-kucuk datang yang satu itu bawa merci coba coba pilih yang mana bu bu pilih yang mana pilih yang mana wow saat pilihnya itu berbawa merci apal Quran aduh kalau ibu cari yang apal Quran apal mercy itu mungkin seribu satu mungkin sejuta satu sejuta satu serius kenapa anda bilang gini kalau ibu berharap untuk dapat anak suami yang soleh atau mandu yang soleh hampir rata-rata mandu yang hafal Quran paham agama itu rata-rata orangnya kurang mampu serius hampir rata-rata kurang mampu kenapa mereka harus dipondok mereka harus menghafal Al-Quran dan hampir rata-rata yang mau mondokin anaknya rata-rata menengah ke bawah bu benar gak bu rata-rata menengah ke bawah yang kaya satu dua kalau dia kaya bu mondokin anaknya aduh justru bikin ribut dipondok bu serius bu yang paling rewel orang tuanya dipondok ibu tanya aja kalau ada anak yang mondok yang paling rewel siapa selalu orang tuanya yang kaya karena dia mau fasilitas pondok itu kayak di rumah bu airnya maunya ada panas ada dingin WC maunya ini ya Allah gak bisa bu dipondok itu makanya kenapa kadang-kadang orang tua itu gak tega anaknya mondok belum lihat makannya anaknya paling makan mungkin apa sahurnya kangkung tempe dia mau makan kaya di rumah gak akan pernah bisa bu dipondok itu justru anak itu akan diajar lebih mandiri bu nerima apa rezeki yang dikasih oleh Allah makanya sulit bu kalau anak orang orang kaya udah kepikir sekolahnya sini selesai sini akan ke universitas kalau gak ke luar negeri sekolahnya sulit bu tetapi kita itu rata-rata yakin bu apa itu hanya tahap awal bu janji Allah itu kalau kita nolong Allah nolong agama Allah gak mungkin Allah akan biarkan kita miskin bu ini yang kita pegang bu oke mungkin dia di dunia dapat tapi belum tentu untuk kebahagiaan akhirat ini pilihan ibu nanti itu Allah ibu udah tahu pilihannya itu ini tapi ketika ibu datang ibu ditantang untuk pilih mana yang bicara iman atau bicara dunia itu doang nanti nanti ketika anak ibu dapat gini lalu satu sisi ibu berdoa ya Allah jadikan anak cucuku yang soleh-soleh hafal Quran dari awal milih aja ibu udah pilihan ibu udah beda antara pilihan Allah dengan pilihan ibu sendiri makanya jangan nyalahin nanti takdir karena kita itu tandanya kita punya pilihan punya hak punya hak untuk memilih ibu juga mau anak ibu jadi soleh ini jalurnya mau jadi anak ibu biasa ini jalur semua udah ada jalurnya itu pilihan kita nah ini maksudnya gak boleh ibu nyalahkan takdir kenapa saya bilang gini ya Allah memilih mantu yang tidak soleh itu berat kemarin bapak-bapak selesai anak isi taklim dia cerita ya Allah Ustaz gimana sih sebenarnya saya dekatin dia emang kenapa ini masalah mantu saya Ustaz emang mantu bapak kenapa rumah saya itu gak terlalu jauh dengan tempat mantu masih satu komplek bedanya kalau disini di resort bersono satu komplek saya sakit pasang ring dua Ustaz jenguk aja enggak kalau dia dua daerah ini saya ngerti dia udah mampan Ustaz dia masih datang hanya anak saya yang perempuan dia jenguk jenguk aja enggak jenguk aja enggak apa perasaan ibu sementara saya harus usaha sendiri di usia tua gini dia kehidupannya mapan istri saya anak saya yang perempuan gak bisa berbuat apa-apa coba apa perasaan ibu di usia tua gitu tapi ketika ibu punya anak mandu yang sore enggak akan biarkan ibu seperti itu ini pilihan ibu nanti jangan salahkan itu takdir oh dari awal kita salah milih ada seorang Ustaz cerita pernah salam salah satu perjalanan baru ketemu dengan ibu-ibu sendirian akhirnya Ustaz bertanya ibu sendirian iya nanya mau kemana ibu ternyata dia pengen jenguk cucunya akhirnya lama-lama si ibu cerita dik saya itu sebenarnya sedih doa saya dikabulkan dia sedih bu doanya dikabulkan akhirnya saya nanya kenapa dia sedih seperti itu dulu itu dia selalu berdoa agar anaknya sukses ibu kalau udah dengar kata sukses suksesnya apa bu dunia akhirnya anaknya itu sukses semua bu ini tinggal disini ini tinggal disini ini tinggal disini beda-beda kota bu beda-beda kota akhirnya si ibu cuma berdua dengan suami kalau mau jenguk cucu harus ikut ke tempat itu dia tidak ada anak yang mau tinggal sama dia nemenin akhir hayatnya ya Allah kalau anak ibu berbakti sama ibu ngerti agama dia gak pernah tinggalkan ibu sendiri tinggal apalagi yang laki-laki yang sorganya ada di ibunya makanya ibu nanti kalau punya anak punya suami yang tetap mau jaga ibunya ibu jangan gerundel ingin ya kalau kita punya rumah sendiri sabar aja bu nebi udah janjikan orang berbakti kepada orang tuanya tidak akan meninggal dan orang berbakti kepada orang tuanya tidak akan hidupnya sengsara sabar aja paling usia orang tuanya berapa lama sih mungkin 30 tahun meninggal ibu bisa sabar aja milih seperti ini itu pilihan kita jadi kita itu punya hak pilihan di dalam takdir ini memang semua terjadinya itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah menciptakan apa yang kalian kerjakan jadi Allah menciptakan pekerjaan kita gitu nah ini jadi disini lalu ibu yang punya buku coba lihat di halaman 136 Nabi jelaskan disini ada pun golongan orang-orang yang bernasib bahagia di akhirat maka Allah akan mudahkan dia melakukan atau mengantarkannya kepada amal-amal yang mengantarkan di kebahagiaan sama juga orang-orang yang celaka gampang buk ngelakuin amalan-amalan celaka dia korupsi gampang korupsi gak ketahuan buk tapi ada orang korupsi kecil langsung ketahuan buk bersyukur buk bersyukur dia ketahuan korupsi itu tandanya Allah sayang sama dia coba kalau gak ketahuan terus buk agar tanda Allah sayang sama kita itu kadang-kadang tegurannya lebih awal buk ini pengalaman buk anda pernah ngisi di salah satu keluarga terutama ini hati-hati kepada ibu-ibu kadang ini kejadian anda ngisi di salah satu keluarga biasanya ibu ini yang sering nilpon anda kalau ngisi di rumah beliau mantunya tahun kemarin ternyata lain yang nilpon jarang beliau nilpon udah anda datang terus ke sana ketika sampai di sana nanyalah ibu ini bisa kemana karena kalau ada kumpul keluarga selalu nih ibu ada akhirnya lama-lama ketika anda telpon beliau ibu dimana bu maaf ustaz saya lagi luar kota ini ada acara keluarga istrinya di luar kota tapi yaudah mungkin ada keperluan akhirnya ngisi selesai ngisi anda tanya juga yang satu ini kemana ternyata gak ada juga baru selesai taklim itu anda diberitahu masalahnya jadi kasus ini terutama ibu kepada keluarga lingkaran keluarga ini kakaknya punya istri lalu adiknya juga punya suami suami adiknya ini selingkuhan dengan istri kakak iparnya ini yang dua ini yang satu ini suaminya pokoknya sama ibu mertuanya ini paling dikenal terbaik paling baik selalu kalau ngomong ini dipuji terus mantunya ini yang satu gak punya anak dokter istrinya yang satu ini ya Allah anak kenal baik orangnya santun di satu sisi juga cantik di satu sisi juga karena sering ngundang dia sudah pakai jilbab besar baru terjadi kasus selingkuh ini dua-duanya SMS sampai sempat transport padahal ini suah istri kakak ipar ya Allah dari itu anak ini syaitan itu luar biasa makanya hati-hati ibu kalau ketemu sama ini ini walaupun itu sama sesama ini kalau bukan mahrum itu hati-hati ibu jalannya itu banyak coba sekarang ini dia tahu ini istri kakak iparnya ibu dan ini tahu ini dia ini suami ada iparnya ibu istrinya itu tahu di mobil kakak ciki kan sendiri senyum-senyum sendiri suaminya gitu kan padahal sama istrinya ternyata di sms meledak kasusnya kakak ipar ini marah besar akhirnya si suami ini pergi tinggalin rumah udah beberapa bulan tinggalin rumah akhirnya konsultasi nanya kumpulin keluarganya ini kita harus selamatin kalau enggak ini bisa kalau bisa juga masalah juga ini mertua belum diberitahu ustaz maaf kami itu gak beritahu ibu kalau ibu diberitahu bisa masalah ini juga kadang jangan beritahu ibu selesaiin antar kita ini aja makanya itu kasus seperti itu pilihan gak boleh ibu bersadar kepada takdir oh udah tahu itu bukan istrinya udah tahu ini istri kakak ipar kan repot jadinya gitu makanya kenapa Islam itu larang ibu bu ini ipar kadang-kadang ibu yang gak ngerti coba sekarang gimana jadinya ibu udah berkeluarga nih punya ipar iya kan lalu ternyata tinggal di rumah Islam ngelarangnya bu tapi kadang-kadang ibu ngerti masa adikmu sendiri gak udah dibolehin tinggal di rumah istrimu itu tuh orang gak ngerti agama istrinya disalahin kasus kemarin jamaah juga nilpon kasusnya itu ya Allah bu kenapa wadi-wadi gini kasusnya ini adik kakak perempuan adik kakak perempuan kakaknya nikah adiknya nikah adiknya suaminya itu sering di luar kota sering di luar kota bu suami sering lah dia ke rumah kakaknya yang disana kakak iparnya ngobrol 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 terjadilah hubungan suami istri ya kan akhirnya suami yang itu marah cerein istrinya ini marah istrinya minta cerai bu lalu apa kejadiannya ini mau nikah terus bu kalau secara hukum kan harus ada nikah karena udah cerai dengan istrinya kakaknya kecuali kalau ngumpulin dua kakak ini cerimu nikah orang tuanya itu marah-marah ini gak dibolehin islam itu setiap kali memperingatkan ibu pasti ada hikmahnya makanya apa ini udah bilang bu ciri utama wanita penghuni sorga itu adalah betah di rumah kalau ibu gak betah di rumah hati-hati kadang-kadang ibu merasa kok dikekang pakaiannya harus gini ya sekarang nanti bu kalau udah kejadian macam-macam baru ribut coba ibu kalau busananya muslima paling tidak kalau ketemu orang jahat di ngucapin salam salam alaikum coba kalau pakaiannya macam-macam bu bisa dicuit-cuitin macam-macam tapi sekarang juga ibu kalau udah berpakaian busana muslima apalagi maaf yang pakai jadar jangan terlalu dengerin kata-kata musuh islam sekarang jangan ibu langsung percaya kalau ada orang yang pakai jilbab mencuri bu sekarang pakai jilbab besar gampang beli banyak kejadiannya makanya kita ditalim-talim di rumah terutama sering ingetin bu bu hati-hati barang-barang berharga hp atau lainnya apalagi tas sekarang ketika dia ambil tas bu dia pakai jilbab besar pakai tas emang kelihatan bu lalu ibu itu udah pakai jilbab itu mencuri udah pakai jilbab besar mencuri ya Allah orang niatnya bu karena ngeliat rekaman CCTV bu yang kejadian-kejadian di tanah abang banyak pakai jilbab besar mencuri bu karena kalau dia ada masuk kan gak apa-apa gak kelihatan bu lalu kita nuduh yang pakai jilbab bahkan seperti itu subhanallah apalagi yang pakai cadar cadar pakai kot teroris ya Allah ibu beli aja cadar gitu kan gak apa lalu mencuri merampok ngebom ya Allah makanya jangan pernah percaya setiap kali ibu baik musuh islam akan terus membuat cita islam itu gak baik coba setiap ada teroris selalu dituduh islam selalu pokoknya islam kena ketika ada kejadian-kejadian lain kita gak pernah nuduh agama-agama lain itu ngelakuin kan gak pernah kan kita selalu dituduh ini ada masalah dituduh islam ini ada masalah dituduh islam ketika ada masalah ini ini juga udah sunatullah islam itu di akhir zaman itu akan terus diuji dengan berbagai macam uji nabi udah bersabda kepada kita setelah aku meninggal di belakang kalian itu akan kalian itu butuh hari-hari yang begitu banyak kesabaran orang yang berpegang teguh dengan ajaranku di masa itu pahalanya seperti 50 orang diantara kalian subhanallah nabi bersabda aku dari mereka enggak dari kalian jadi kalau sekarang ibu mau belajar agama mau rajin ibadah mau mentaat kepada Allah pahalanya kita itu berlipat ganda ini takdir islam itu udah Allah bilang lewat nabinya musuh-musuh islam itu memperburkannya kayak memperburkan makanan di atas nampan tapi tetap kita berusaha tetap berusaha memperbaiki diri kita kalau keluarga ada masalah jalurnya ada cara kita memperbaikin enggak boleh sedikit-dikit ibu minta cerai ibu apalagi maaf ibu maaf ini saya sudah bilang kalau suami ibu lalu diam-diam misalnya menikah tanpa izin ibu pertama agar ibu ngerti ini kaedah ini jelaskan syariatnya dulu tidak ada kewajiban suami ibu minta izin untuk menikah lagi kalau diingat secara syariat jangan nanti marah sampai ingin bunuh diri segala tidak ada kewajiban tetapi alangkah lebih baiknya dibicarakan lalu setelah ibu itu nekat minta cerai ibu gara-gara suami ibu menikah ibu tidak akan cembuh sorga nabi s.a.w. jelas sekarang kepada ayimah meruatin siapa saja wanita yang meminta talak tanpa alasan syari dia tidak akan cembuh sorga suami ibu kalau dia sudah tetap memberikan ke ibu haknya tidak menzolimi ibu masalahnya cuma dimenikah saja bukan zolib anak ibu menempatkan posisi ini kalau satu dua nanti terjadi jangan sampai ini karena tidak ngerti syariat lalu bicaranya lebih ini lagi lalu lihat dulu dari sisi syari tidak ada kewajiban sekali lagi sabar dulu pertama itu sudah takdir dari Allah Allah sudah takdirkan seperti itu tercatat dalam takdir ibu suami ibu akan menikah lagi lalu sekarang apa sikap ibu itu tandanya Allah ingin kasih ibu lebih banyak pahala kenapa Allah sudah sabdakan kepada kita kalian tidak akan mampu meneraih derajat kebaikan tertinggi sampai mampu berbagi apa yang paling kalian cintai yang paling cintai apa yang paling dicintai apa anak anak apa suami anak apa suami serius itu tandanya Allah menghendakin ibu kebaikan sekarang ibu mau pilih atau tidak itu pilihan ibu kalau ibu mau pilih memang berat bu masuk sorga itu tidak ringan dan nanti suatu saat anak akan ajarin lihat kepada ibu hampir rata-rata amalan yang mempercepat kita masuk sorga dan meninggikan derajat kita di sorga itu selalu ada kaitannya dengan orang lain kali lagi ibu rata-rata amalan yang mempercepat kita masuk sorga dan meninggikan derajat kita di sorga itu seringkali kaitannya ada dengan orang lain apalagi kalau sudah berbicara melintas dada sirot seringkali ada kaitannya dengan orang lain makanya itulah rezeki yang ibu berikan rezeki yang Allah berikan kalau ibu cukup pegang sendiri doang tidak ada kaitannya dengan orang lain alias ibu tidak mau berbagi tidak akan memiliki manfaat banyak rezeki itu bagi kita justru nanti menjadi beban bagi kita di akhirat ibu kepengen dapat pahala kalau ibu cuma manyun sendiri tidak dapat tapi ketika ibu senyum dengan orang lain dapat pahala wanita beda pahalanya ketika diberistri dengan tidak beristri tidak bersuami kalau ibu hidup sendiri bahasanya membujang sendiri aduh banyak pahala ibu akan hilang wanita meninggal lebih dulu dibanding suami istri meninggal lebih dulu dibanding suaminya itu sarana paling cepat untuk dia masuk sorga lebih awal suaminya redo dijamin sorga kalau dia meninggal dulu suaminya redo dengan dia redo istrinya meninggal lebih cepat dia masuk sorga kaitannya dengan orang lain ibu juga kepengen lebih cepat masuk sorga harus ke orang lain caranya apa berbakti itu sama suami seringkali dengan orang lain kaitannya ibu ibu mungkin pengen bebas sendiri aja nah ini takdir kita takdir sorga itu seringkali lebih cepat masuknya dengan orang lain masuk nerakanya juga lebih cepat kaitannya dengan orang lain ibu coba lihat apa paling cepat masuk neraka ibu ciri penghuni neraka sakkor diantaranya doyan gusip selalu dengan orang lain makanya nabi jelaskan apa kalau mau selamat banyak diem di sini sekali lagi memilih kebaikan memilih ketaata itu pilihan kita karena itu Allah suruh berkita berbekal dengan takwa berbekarlah kalian karena sebaik baik itu adalah takwa lalu Allah jelaskan juga ini pilihan kita ini pilihan kita ketika kita ada masalah minta sama Allah meminta sama Allah pilihan kita ibu datang kedukun pilihan ibu juga padahal ibu tahu kalau kedukun ini haram itu pilihan kita jadi nanti apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita pertama jangan salahkan takdir makanya haram kalau ibu bilang takdir itu kejam gak boleh haram kita bilang takdir itu kejam takdir ini adalah salah satu diantara bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ini dulu poin sekali lagi yang perlu ibu ingat adalah keimanan kepada takdir itu akan menjadikan kita sabar akan menjadikan kita tabah untuk melewati ujian-ujian karena jalan ke sorga ini takdirnya jalan ke sorga Nabi Sabdakan hufetil jennatu bil mekari jalan menuju sorga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang gak nyenengin bu sementara neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang disenangin hawa nafsu bulan Ramadan ibu harus berpuasa sabar beri bu belum nalemnya lagi solat terawih apa lagi kalau imamnya panjang bacaannya bu udah berdehan gitu kan gitu imam harus ngerti ini jamannya gak senang panjang-panjang ya kan belum ibu harus tetap ngurus anak mungkin ada yang sebagian harus kerja itu jalan ke sorga bu ibu ada larangan ini larangan itu pahit bu sementara nafsu kita itu senangnya leha-leha kita harus baca Al-Quran ini lagi lapar bu baca Quran tau-tau haus ya Allah di rumah ada macam-macam minuman lagi subhanallah itu pahitnya bu jalan ke sorga tapi semua kita ngerti pahitnya kita di dunia ini hausnya ibu di dunia sekarang nanti akan membantu ibu berdiri di padang masyar selama 50 ribu tahun nanti hisap aja 50 ribu tahun ibu berdiri matahari 1 mil di atas kepala kita yang bisa membantu kita nahan haus dan dahaga adalah puasa kita di dunia nanti di padang masyar puasa baca Quran yang ibu ngantuk-ngantuk baca udah capek udah terbata-bata akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ibu ini kalau kita yakin bu bau mulut kita ini karena puasa lebih harum di sisi Allah dibanding bau kesturi jangan sebelah teman hah kan lebih harum dibanding bau kesturi kita tahan melakukan ini semua berbagai macam ibu harus tetap melakukan aktivitas tapi kenapa kita sabar ini jalan ke sorga ibu mungkin marah kesal sama suami yang tidak dipuji udah melakukan ini suami gak pernah muji itu tandanya ibu tidak ikhlas makanya kalau ibu bahamu bahagia melakukan kebaikan ikhlasin karena Allah bu penyebab kita gak senang marah kesal karena gak ikhlas karena Allah nanti kalau ibu pelajarin di bab ikhlas salah satu yang menjadikan kita tetap kuat dan semangat adalah ikhlas karena Allah ibu ikhlas puasa lapar dari pagi sampai sore kalau ibu ikhlas kuat coba buktinya mana coba ibu gak niat puasa gak makan dari pagi itu luar biasa bener gak bu tapi malamnya kita niat puasa bu kuat gak makan coba aja nanti di luar Ramadan bu ibu gak makan gak niat puasa bu pagi aja udah lapar udah makan pagi siang lagi lapar lagi kenapa ikhlasnya hati itu menunjukkan ikhlas itu kekuatan fisik kita ini Allah takdirkan ketika ibu niat puasa maka semua yang doyan-doyan makan di tubuh kita ini itu disuruh antang dulu jadi ibu tidak terlalu lapar banget walaupun dari pagi sampai sore kita tidak makan itu menunjukkan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu akan menjadikan kekuatan besar bagi kita apapun ibu sekarang disuruh berjilbab oleh Allah lakukan ikhlas karena Allah jangan karena nampak lebih cantik gitu aduh nanti kalau udah tua jadi gak mau jilbab gitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesabaran di dalam melaksanakan perintah redha menerima semua apa yang udah Allah takdirkan kepada kita dan selalu bersabar apapun musibah yang datang kepada kita dan dengan ini semoga Allah wafatkan kita juga dalam keadaan khusnul khatir ada yang ditanyakan silahkan ada pertanyaan gak ada apa kepengen silahkan nanti bisa ke depan anda cukupan sampai disini subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilah ilah anta assagfiruka wa atubu ilaih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti tahu terima kasih cobald . terima kasih 20nel harus terima kasih Terima kasih.